Penyidik Baris Krimpolri memeriksa Supriyansyah, pemilik unit apartemen The Capital Residen, Jumat 30 Januari 2015. Tempat tersebut diduga sebagai lokasi pertemuan antara Abraham Samad dan pengurut elit PDI Perjuangan. Saya pemilik rumahnya, saya pemilik rumah di situ, pemilik apartemen, saya tinggal di situ. Sebelum Pak Hastok datang memang dengan Pak Cahyul, dengan kelompoknya itu, lebih awal memang Pak Aes lebih awal datang di tempat itu. Aes sama siapa Pak? Dengan sopan belum menyampaikan kepada saya, apakah tidak masalah kalau saya bertemu dengan teman-teman di sini? Kata siapa itu Pak? Kata Pak Aes. Jadi saya bilang, tidak ada masalah. Saya kan ini berniat baik kepada kawan-kawan semua kan? Supriyansyah yang mengaku sebagai kawan lama Abraham Samad ini, juga menyebutkan detail kedatangan ketua KPK tersebut. Memang pada saat sejemput di bawah, Pak Aes itu keluar dari mobilnya pakai masker. Sampai di dalam tempat saya itu sudah lepas pastinya kan? Kemudian ditanya lagi saya tentang siapa D1, siapa D2. Saya tidak tahu siapa D1, siapa D2. Pada 22 Januari 2015, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membeberkan pertemuannya dengan Abraham Samad. Pertemuan itu menurut Hasto, salah satunya digelar di apartemen The Capital Resident di daerah SCBD Jakarta Selatan. Pengakuan tersebut pun ditindak lanjuti LSM KPK Watch dengan melaporkannya ke Baris Krim Polri. Lewat jurubicara KPK, Abraham Samad sempat membantah tuduhan dari Hasto tersebut. Samad menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.